Salam Rahayu, kembali dengan saya Jeng Risti. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan, serta dilancarkan rizkinya. Ingatlah bahwa kesehatan adalah rizki, dan modal terbesar kita sebagai manusia, serta perlindungan Tuhan adalah sebaik baiknya pelindung. Apakah Anda pernah mendengar tentang rizki yang ditutup oleh orang lain? Ya, hal seperti ini masih seringkali terjadi. Rizki yang ditutup oleh orang lain itu maksudnya, diri Anda secara sengaja diguna-guna oleh orang lain yang tidak suka dengan Anda, agar Anda susah mendapatkan rizki. Sehingga hidup Anda susah dan selalu bermasalah dalam ekonomi, atau hal-hal yang berkaitan dalam rizki. Dan kebanyakan orang tidak menyadari kalau saat ini rizkinya sedang ditutup oleh orang lain. Untuk membuat diri Anda menyadari lebih awal, apakah rizki Anda ditutup oleh orang lain? Kali ini, saya ingin membagikan beberapa ciri-ciri orang yang rizkinya ditutup oleh orang lain. Langsung saja, tanda yang pertama, yaitu pikiran Anda dipenuhi energi negatif tentang rizki. Pikiran negatif tentang rizki yang paling umum, yaitu misalnya, rizki yang banyak itu tidak baik karena bisa mendatangkan masyiat, atau rizki itu pasti datang sendiri, makanya tidak perlu kerja keras. Nah, pikiran seperti ini adalah pikiran alam bawah sadar Anda, yang sudah dipengaruhi oleh hal gaib, agar Anda berpikiran buruk tentang rizki. Sehingga rizki akan sulit datang, dan mungkin Anda juga tidak terlalu berniat menjemput rizki. Padahal dalam keyakinan saya, Tuhan itu akan menjamin rizki untuk siapapun yang bergerak. Kemudian yang kedua, adalah bisnis selalu bangkrut. Jika Anda sudah mencoba berbagai usaha dagang, atau bisnis, tetapi selalu gagal dan bangkrut, bisa jadi rizki Anda ditutup oleh orang lain. Ya, seseorang yang tidak suka dengan Anda, akan menutup pintu rizki Anda dimanapun, sehingga usaha yang Anda buat, bangkrut terus-menerus, sampai Anda terlilit hutang untuk modal usaha. Sebelum hal ini terjadi semakin larut, ada baiknya Anda mengatasinya dengan cara melakukan ruatan. Yang ketiga, adalah selalu gagal dalam melamar kerja. Tanda yang ketiga ini juga sering terjadi, sehingga membuat Anda terus menganggur tanpa punya pekerjaan. Kemudian yang terakhir, adalah muncul rasa malas yang kuat ketika akan bekerja. Jika sebelumnya Anda selalu semangat kerja, tetapi akhir-akhir ini Anda malas sekali untuk bekerja, bisa jadi Anda sedang diganggu oleh orang lain. Nah, jadi itulah beberapa tanda bahwa rizkimu ditutup oleh orang lain. Jika Anda saat ini merasa seperti ini, lebih baik segera atasi sekarang juga. Caranya, yaitu dengan melakukan ruatan dan membuka aura kekayaan dalam diri Anda. Seperti apa itu? Silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi video ini. Sekian, semoga bermanfaat dan penerbawasan spiritual Anda. Saya Jindri Siti, Salam Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.